Ingat salah satu ayat yang disebutkan di tengah-tengah ayat puasa yaitu Ayat Lebakor ayat 186 itu menceritakan tentang doa Dan jika mereka itu bertanya kepadamu tentang aku maka jawablah aku itu korib, aku itu dekat Aku akan kabulkan doa-doa orang yang berdoa kepadaku Orang-orang yang berdoa kepadaku yaitu berdoa kepada Allah SWT Maka ayat ini menunjukkan satu, Allah itu dekat Dekat dengan siapa? Itu dekat dengan orang-orang yang berdoa Dan hikmahnya lagi, ayat ini disebutkan di tengah-tengah ayat puasa 183 dari Al-Baqarah itu ayat puasa 184 membicarakan tentang fenomena puasa di masa awal Islam Ayat 185 membicarakan tentang kewajiban puasa yang dimana kewajibannya langsung tegas Tidak pakai vidya, vidya hanya untuk yang tidak mampu berkursus secara permanen Ayat 186 membicarakan tentang doa Ayat 187 membicarakan tentang pembatal-pembatalan puasa atau kegiatan di malam hari Ramadan Maka doa ini hikmahnya adalah diletakkan di tengah-tengah ayat puasa Kesimpulan paling mudah Dijelaskan oleh Imam Asyikiti ataupun yang lainnya Doa saat bulan Ramadan itu benar-benar doa yang mustajab Bahkan mereka katakan Doa di seluruh bulan Ramadan itu doa yang mustajab Doa di seluruh bulan Ramadan adalah doa yang mustajab Bahkan juga ada yang mengatakan doa di penghujung hari puasa Setiap harinya adalah doa yang mustajab Berarti menjelang berbuka Ya menjelang berbuka Maka ini satu nasihat yang luar biasa dari ayat ini Jangan lupa untuk doa Jangan bergantung pada diri sendiri Kita itu kadang terlalu pede gitu ya Terlalu semangat Dan semangatnya hanya penilainya dirinya saja gitu Saya memang kuat Saya tiap hari nge-gym terus kok ngapain Saya ini pasti saya nanti bulan Ramadan kuat juga Eh ada orang bicara kayak gini di bulan Ramadan itu sakit Ada orang yang bicara kayak begini Eh di bulan Ramadan gak bisa puasa lagi Ada orang yang bicara kayak gini Ya dia malah dapati bulan Ramadan malas-malasan Maka kuncinya adalah minta tolong pada Allah Puasa bisa sukses Kalau kita banyak minta tolong pada Allah Doa itu jadi senjata penting orang mu'min Allah ibarik